Sementara itu pemirsa, salah satu minuman tradisional yang hingga kini masih dijaga keasliannya adalah salabati. Unik, proses pembuatan minuman ini memakai prosesi ritual fufu yang dapat dibilang berbeda dengan minuman pada umumnya. Minuman tradisional yang hingga kini masih dijaga keasliannya salah satunya minuman sarabati. Minuman ini juga masih diproses secara tradisional dengan bahan-bahan rempah, proses pembuatannya pun cukup dibilang mudah. Dimana air dipanaskan dahulu sampai mendidih, lalu dicampur dengan jahe merah yang sudah ditumbuk halus, serta daun pandan, kayu manis, gula merah, serta gula putih dan dibiarkan selama 15 menit setelahnya dilanjutkan dengan proses penyaringan. Yang berbeda dengan minuman pada umumnya, minuman sarabati ini memakai prosesi ritual fufu atau diasapi, yang diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh serta mengurangi kolesterol. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk sarabati itu ada jahe merah, jeruk nipis, kayu manis, gula merah, daun pandan, dan sedikit gula pasir. Biasanya minuman sarabati ini disajikan pada acara-acara hajatan tertentu. Minuman yang memiliki cita rasa rempah-rempah ini juga telah dipasarkan yang dapat dibanderol seharga Rp15.000 per botolnya. Dari Maluku Taraopik, Syarifuddin melaporkan untuk Kawanoa TV. Kawanoa Info akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!